Penuturan Rio Okawa, Malaikat Jibril atau Gabriel akan datang ke bumi di masa depan dan akan mendarat tepat di kota Bangkok. Walah di Bangkok nih. Kenapa nggak di Cahem gitu ya? Di Palasari atau lebih panjang. Jika sama Malaikat pemberi pesan memang benar-benar akan datang ke sana maka pemerintah Thailand pasti akan kewalahan mengatur banyaknya turis yang ingin jumpa pen sambil berserpiria dengan sang Malaikat. Terima kasihan Malaikat Jibril nanti. Aduh! Oke bertemu lagi di Dikdik Channel bersama saya Andra Manihot. Nah apa kabar semuanya? Bagaimana kabarnya buat penonton Dikdik Channel? Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya yaitu sepuluh agama terunik di dunia ya. Kemarin ada lima yang sudah saya bacakan. Ada Gogolism, terus Rael Rael Smi Rael Smi Terus ada Nuwau Bianisme Yang keempat ada Panawafi Dan juga yang terakhir Agama Alam Semesta atau yang disebut dengan The Cosmic People of Light Power Oke kita lanjut ke Agama yang ke-6 Siap-siap untuk mendengarkan dengan seksama konsentrasi Jangan kemana-mana Oke kita bisa lihat disini Yang ke-6 ada Rastafarianisme Wah ini dia kannya nih Tau bukan Kita baca ya Agama baru paling aneh Nyata di dunia ini adalah Rastafarianisme Meskipun ajaran agama ini sudah lama dikenal sejak tahun 1930 Rastafarianisme Dikernakan juga sebagai gerakan Rastafari Yang tubuh di Jamaika Oh Jamaika Bob Marley dong Yo 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 Bob Marley Meyakini bahwa mantan Kaisar Etiopia Haile Selasi Satu adalah raja di atas raja Wah king of the king nih Tuan segala tuan Singapernakluk dari suku Yehuda Dalam artian sesungguhnya Tuhan yang berkuasa di dunia Seperti itu Banyak faktor penyebab yang membuat ajaran Rastafaria ini timbul dan semakin bertumbuh Subur Umat pengikutnya diantaranya akibat salah menafsirkan nubuat dalam Alkitab Dan penyangkalan rasialis orang kulit hitam yang menentang perbudakan dari orang-orang kulit putih Sehingga mereka berharap melalui ajaran ini semua aspirasi dan politik kulit hitam dapat diwujudkan oleh pemimpin mereka Namun sayangnya gerakan Rastafari ini pun ditentang keras oleh kaum Rasta sendiri Karena dianggap sudah melecehkan kaum mereka Jamaika ini ya Ada Rastafarianisme Selanjutnya ada Jedism Wah ini bawa apa nih Gambarnya ini Orang bawa neon apa itu ya Panjang Kita bacakan ya Atau pedang Pedang hurung Tidak dapat dipungkiri fanatisme penggemar sequel film Star Wars Oh dari film ini Memang jauh lebih Lebih dalam ketimbang serial lainnya Sampai-sampai Dikultuskan layaknya agama Wah penggemar film Star Wars ini Terlanjut Bagi kaum yang pernah menonton atau mungkin sudah menjadi penggemar fanatik film ini Maka sudah hafal dengan konsep light side Versus dark side Dan kekuatan force yang menyatukan seluruh alam semesta Konsep agama unik ini disebut Konsep agama unik ini sedikit mirip dengan konsep kebaikan yang diajarkan dalam agama-agama mainstream Sehingga membuat beberapa penggemar memilih mengikuti ajaran Jedi atau light slide Dalam kehidupan sadarnya Meski tidak memiliki organisasi pusat Namun gerakan ini punya sebuah rumah suci Bernama Temple of Jedi Order Yang berbasis di Texas Kuil ini mengeluarkan sebuah kode pocher berperilaku bagi para pengikut Jedi Sebut 16 ajaran Pocher kayak pulsa 16 ajaran jadi Ajaran ini mencapradukan nilai-nilai kemanusiaan dalam film Star Wars Dengan ajaran agama yang berkembang di Asia Timur Seperti agama ajaran Buddha dan Tao Star Wars itu Yang ke delapan Ada ilmu kebahagiaan Ini Cina nih kayaknya nih Oh bukan Pengusaha asal Jepang Ryuho Okawa Mendirikan sebuah agama baru Setelah berhenti dari karir bidang keuangannya di kota New York Dengan misi membawa kebahagiaan dan perdamaian ke seluruh dunia Ia mengklaim ikut berpartisipasi Menyukseskan misi Ini dengan cara menyalurkan energi Dan ajaran yang dibawa oleh tokoh-tokoh dan nabi-nabi dari beberapa agama Menurut penuturan Ryu Okawa Malaikat Jibril atau Gabriel Akan datang ke bumi di masa depan Dan akan mendarat tepat di kota Bangkok Walah di Bangkok nih Kenapa gak di Cahem gitu ya Di Palasari Atau di Lipanjang Jika sama Malaikat pemberi pesan Memang benar-benar akan datang ke sana Maka pemerintah Thailand Pasti akan kewalahan mengatur banyaknya turis Yang ingin jumpa pen Sambil berserpiria dengan sang Malaikat Kasian Malaikat Jibrilnya nanti Aduh Di tiket lumayan tuh Kalau gitu tuh Haha mabok Mabok Kruj of all world Kruj of all world Oke kita lanjut Agama Kruj of all world didirikan pada tahun 1962 oleh Oberon Zell Ravenheart Nama organisasi mereka diambil dari Strange in a Strange Land Karya Robert Heinlein Pengikutnya menyembah bumi Dalam bentuk gaya Dan beberapa dewa yang diambil dari sebagian agama kuno Kebanyakan Yunani kuno Oberon sendiri bersatus kepala gereja Dan bergelar primata Sementara pengikutnya disebut dengan istilah Kaum air Waterkin Wah beda kasta itu ya Yang terakhir nih Wah ini nih Penyebah Dajjal Atau Chow Dai Temple Kita bacakan ya Penyebah Dajjal seperti apa ini Ada mata satu juga gambarnya Apakah kalian tahu Baru-baru ini dikabarkan Telah ada agama yang sangat aneh Kenapa aneh Karena agama ini berbeda dari yang lainnya Dan tujuannya adalah Kebalikan dari agama-agama lainnya Mereka adalah para penganut Atau penyembah Sang Lucifer Atau disebut dengan Dajjal Agama ini bernama Chow Dai Temple Chow Dai Temple berada di Taini Tainin Yang berjarak 100 km dari Ho Chi Minh Bangunan yang berwarna-warni ini juga memiliki arti Yang melambangkan masing-masing Kepercayaan di dalamnya Tampak kombinasi antara Bangunan masjid Pagoda Pagoda Indosin Dan katedral Berarti Ini mah kayak Penggabungan beberapa agama Mungkin ada Kalau masjid gitu kan Ada Islam Mungkin terus apa tadi itu Pagoda itu apa ya Hindu atau Buddha itu Aplikasi Oh iya itu Aplikasi Agoda itu Buat dari pesawat Jika Anda masuk ke dalamnya Dinding-dinding yang berada di tengah hal Memiliki beberapa patung ukiran Yang menjadikan simbol kepercayaan Seperti patung ukiran Yesus Hindu Brahma Buddha Budha Sufi Sik Dan bahkan Nabi Muhammad Ngeri-ngeri Tentu saja ini Bentuk lain dari sebuah pelecehan terhadap Baginda Nabi Muhammad SAW Dan parahnya mereka ditempatkan Dengan saling berdampingan Wah ini pencampur adukan ini ya Ini bukan toleransi kalau gini Kolaborasi kalau lagu boleh kolaborasi Atau mungkin apa ya Kalau yang punya channel dengan channel lain Bisa kolaborasi kalau agama Nggak boleh kagin ini Diaduk-adukan Nanti bisa jadi copy Agama ini awalnya diketahui oleh Kau muslimin Melalui sebuah program televisi di BBC Yang melakukan wisata rohadi Kedapan puluh agama yang ada di dunia Parahnya di dalam kuil tersebut Terlihat lambang All Sing Ai All itu semua Sing itu nyanyi Ai itu mata Semua mata nyanyi Atau apa ini ya Oh semua Sing nyanyi Ai mati Eh mata Semua mata bernyanyi Mungkin ya Tapi bukan Jika kita mengunjungi kuil ini di Vietnam Maka akan kita temukan Sebuah berhalai yang ditempatkan Di dalam kuil ini Yang secara jelas Ditujukan kepada penyemuan Terhadap Dajjal Simata 1 Wah Gambar juga serem banget ya Ada naga Tiang-tiangnya Ada apa Lilin Oke lanjut lagi ya Karena ada sebuah berhala yang ukurannya besar Yang ditempatkan di dalam dengan Gambar mata satu Ornamen mata satu Ini sendiri juga ditempatkan di dinding kuil Lengkap dengan segitiga mata satu Itu khas logo piramid iluminat Atau Olesing Ai Olesing bukan Sing Tadi salah nulis Mata satu Juga di baju Ibadah para pendeta agama Chowodai ini Oh ada lambang di Logonya Kalau SMA Osis Disini Osis itu bukan Lambang mata satu Tapi gak tau di border Apa di sablon Nih lambangnya disini Saya gak tau ya Tinggal di cek aja nanti Kalau gak percaya Langsung datang aja ke sana ke Vietnam Saya gak mau jauh Mahal nih Fakta tentang para pendetanya adalah Bagi mereka yang tidak paham Maka agama ini tampak seperti agama yang bagus Karena menggambarkan kerukunan antarumat beragama Dimana semuanya saling menghormati dan berdampingan tanpa ada rasa permuswano Kerukunan agama Tapi ya salah Kalau kita mencampur adukan beribadah Itu gak boleh Tetap harus ada satu keyakinan Dalam diri kita Pada Apa tuh Wah ini Ada Ali ya Kok sama gak mau jauh Kok sama Menikmati listrik Itu melibias Eh nah Jadikan curhat Fakta tentang para pendetanya adalah Bagi mereka yang tidak paham Maka agama ini tampak seperti agama yang bagus Karena menggambarkan kerukunan antarumat beragama Dimana semuanya saling menghormati dan berdampingan tanpa ada rasa permusuhan Jadi tetap lah kalau misalnya mencampur adukan peribadahan itu gak boleh Padahal agama ini sendiri sebenarnya adalah bentuk lain dari ajaran kaum pagan kabalah Yahudi Yang dipraktekan oleh kelompok rahasia Skrit sosietis Seperti Illuminati Freemason Rosic Christian Dan lain sebagainya Dan menjadi tujuan Mereka Untuk menyatukan agama Semua agama dalam panji Dan juga yang sesuai dengan ajaran Yahudi Agar nantinya kaum Yahudi mudah Memperbudak orang-orang di luar agama mereka Yang mereka anggap lebih hina dari sekor anjing Agama ini sering kita kenal dengan sebutan agama New Age Wah New Age Ini ada hubungan dengan New Normal gak ya nih New New Age Usia baru ya Jangan sampai lah kita Ya udah lah Pokoknya jangan sampai lah Ngeri 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 Karena kalau udah ngomong-ngomong asal dajjal itu Dari kita yang kita pelajari itu Akhir jaman ya Mungkin akan sebentar lagi akan kiamat mungkin Karena waktu jaman Rasulullah juga saya Pernah baca itu Waktu jaman Rasulullah itu kiamat sudah dekat Tahun berapa tuh Sekarang udah tahun 2022 Mungkin ya mungkin kita harus sering Memperbaiki diri untuk menghadapi Akhir jaman itu ya Dan dengan melihat ini semua Banyak peneliti yang menganggap Jika agama Cao Dai Cao Dai ini memang didanai langsung oleh Kaum Primation dan Illuminati Wah Alhamdulillah Kini pengikut agama Cao Dai Ini diperkiraan berjumlah antara 2 sampai 3 juta di Vietnam Dan di berbagai negara lain Semoga kita Semua diundungi Allah Memang benar perkataan Nabi Muhammad S.A.W tahun sebelumnya Pokoknya Benar kita Semakin kesini kita semakin Takut dan ngeri ya Ketika agama dicampur adukan Dan Kalau kita tidak punya keimanan yang fokus Mungkin kita akan terjebak dengan Agama-agama yang mungkin Menurut mereka tuh Mencampur adukan agama dengan Tujuan kebaikan Mudah-mudahan kita dihindari Dari semua itu Dan kita dihindari dengan Doa-doa yang sering kita baca Dalam sholat kita itu Menjauhkan dari Fitnah dajjah Yang kalau menurut agama Yang saya pelajari ini Di Islam ini Fitnah dajjah ini Seolah-olah ya Ajaran mereka tuh baik Jadi diputar balikan Faktanya sama mereka Sehingga kita Mengganti untuk kesana Jadi samarlah antara kebaikan Dengan ketidakbaikan itu Oke terima kasih Udah nonton di channel Itulah Dari versi sebelumnya Kita membacakan Sepuluh agama yang unik Di dunia Mudah-mudahan kita terlindung Ter Terjauh dari agama-agama Dari keyakinan kita Akan menuju kesana Mudah-mudahan kita selalu Dirinungi Allah Dan selalu dalam Keadaan iman Dan bertakwa Sampai akhir usia kita Oke terima kasih banyak Sudah nonton di channel Jangan lupa di like Comment share Dan subscribe tentunya Bertemu lagi nanti Di acara comel selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton di channel